Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen disini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menampilkan baris angka di keyboard hape Xiaomi Redmi 13C. Nah teman-teman, di hape Xiaomi Redmi 13C ini untuk keyboardnya dia menggunakan keyboard emoji teman-teman. Nah seperti ini, ini untuk tampilan keyboardnya. Nah di keyboard hape Xiaomi Redmi 13C saya untuk keyboardnya dia tidak menampilkan baris angka. Jadi untuk mengetik angka, kita harus mengetuk tombol angka di pojok kiri bawah sini, maka akan muncul baris angka. Nah kemudian bagaimana cara agar baris angka selalu ditampilkan di keyboard hape Xiaomi Redmi 13C? Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama untuk menampilkan baris angka di keyboard hape Xiaomi Redmi 13C, kita tampilkan terlebih dahulu keyboard di hape Xiaomi Redmi 13C kita teman-teman. Caranya kita bisa buka aplikasi yang dapat menampilkan keyboard, misalnya seperti aplikasi pesan, aplikasi WhatsApp, ataupun aplikasi lainnya yang dapat menampilkan keyboard. Nah di sini saya akan menampilkan keyboard dengan pencarian. Setelah keyboard berhasil ditampilkan, selanjutnya kita ketuk kotak yang ada di pojok kiri atas dari keyboard hape Xiaomi Redmi 13C kita teman-teman. Nah di bagian sini kita ketuk saja. Setelah itu kita ketuk pilihan lainnya. Nah di bagian sini teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita ketuk pilihan masukan. Setelah itu dimasukkan di pilihan pertama, di sini ada pilihan baris nomor. Nah kita aktifkan saja pilihan ini. Nah maka apabila baris nomor ini sudah diaktifkan, untuk selanjutnya baris angka di keyboard hape Xiaomi Redmi 13C kita, dia akan ditampilkan teman-teman. Atau cara yang lebih simpel, kita ketuk keempat kotak ini. Kita ketuk, kemudian di sini ada pilihan baris angka. Kita ketuk baris angka seperti ini. Nah kita akan langsung dibawa ke pengaturan umum dari keyboard hape Xiaomi Redmi 13C. Kita tinggal aktifkan saja baris nomor. Oke demikian tutorial cara menampilkan baris angka di keyboard hape Xiaomi Redmi 13C. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!